Hai assalamualaikum teman-teman pernah dengar kata NPWP kali ini aku akan mengurus NPWP Bagaimana cara dan proses pengurusannya teman-teman ikuti ya nonton video aku sampai habis biar teman-teman bisa tahu apa aja yang harus dipersiapkan ini perjalanan dari rumah aku ke kantor P2KP dari rumah ke kantor P2KP kira-kira 8 sampai 10 menit teman-teman maafkan ya kaca mobilku yang terlalu kotor lagi musim hujan jadi kacanya benar-benar kotor abaikan ya teman-teman kaca mobilnya di tempat tinggalku yang namanya pendakian dan jalanan berbelok-belok itu sesuatu yang sudah biasa belok mendaki belok lagi jangan lurus nanti nabrak belok rumah orang belok akhirnya sampai juga kantornya udah terlihat yang cat biru itu kita masukkan terlangsung disambut sama dua ibu pegawai langsung disuruh duduk kemudian kita bakalan dikasih sebuah belok dan ibu pegawainya menjelaskan apa saja syarat pembuatannya dan ternyata npwp itu ada enam macam yang pertama npwp pribadi karyawan syaratnya fotokopi ktp fotokopi surat keterangan usaha situ atau siuk dan foto dokumentasi tempat usaha yang ketiga npwp bendahara syaratnya foto kopi ktp bendahara fotokopi npwp pribadi bendahara dan fotokopi sk bendahara yang keempat npwp badan fotokopi ktp pimpinan fotokopi akte notaris fotokopi npwp pribadi fotokopi situ siuk eska usaha foto tempat usaha dan stempel yang kelima npwp pribadi status cabang atau istri fotokopi ktp suami fotokopi ktp suami fotokopi ktp istri fotokopi npwp pusat suami fotokopi situ siuk eska usaha fotokopi usaha fotokopi kartu keluarga dan yang keenam npwp badan status cabang fotokopi ktp tdp atau sekurang-kurangnya surat keterangan dari lurah atau kepala desa mengisi formulir TTD direktur dan stempel setelah ibu pegawai p2kp menjelaskan apa saja syarat-syaratnya kita akan diberikan sebuah belangko dan belangko itu kita harus isi sesuai dengan ktp setelah pengisian belangko kita akan diberikan sebuah selebaran untuk dibawa ke bank sebagai pembayaran pertama setelah dari bank dan bukti pembayaran dari bank langsung kita berikan ke ibu p2kp kita cuma menunggu sebentar kartu NPWP kita akan segera selesai mengurus NPWP nomor pokok wajib pajak itu ternyata tidak susah dan pengurusannya cuma satu hari aja tidak sampai berhari-hari teman-teman yang mempunyai usaha atau ingin mempunyai NPWP silahkan mengurus karena pengurusannya itu ternyata tidak susah dan NPWP kita itu bisa selesai hari itu juga semoga video kali ini membantu teman-teman yang ingin mengurus kartu NPWP sampai disini video aku kali ini sampai jumpa di vlog berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton